Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sain sebagai air pegang. Pemirsa, saat berkunjung ke Ternate, Maluku Utara, jangan lupa mengunjungi kawasan wisata Batu Angus, sisa letusan Gunung Gamalama, dan juga Danau Tolire yang indah dan eksotis. Seperti apa ya keindahannya? Berikut libutannya. Ternate memiliki kekayaan alam yang tak kalah eksotis dengan daerah lain di Indonesia. Salah satunya kawasan wisata Batu Angus ini. Sebuah hamparan batu sisa lahar letusan Gunung Gamalama pada abad ke-17 yang membentang dari kaki Gunung Gamalama hingga pantai. Karena tak ada pepohonan teduh, pengelola pun menyediakan banyak pondokan sebagai tempat istirahat para pengunjung. Selain Batu Angus, ada lagi objek wisata Ternate yang melegenda Danau Tolire Kecil dan Tolire Besar. Danau Tolire Besar terletak sekitar 200 meter dari Tolire Kecil. Di danau seluas 5 hektare ini, pengunjung mempunyai aktivitas unik yakni melempar batu. Masyarakat mempercayai, benda yang kita lempar tidak akan pernah menyentuh air danau, tapi hilang sebelum sampai ke permukaan air. Banyak banget sih ini pemandangan yang nggak ada di Jakarta. Iya, katanya kalau misalnya lempar batu ke arah danau, nanti batunya itu nggak bakal nyemplung ke bawah. Nggak gitu ya? Iya. Sering sih kalau balik ke Ternate. Misalnya kuliah di luar. Danaunya kalau misalnya lempar batu kan, jadi nggak nyampe ke danaunya, jadi sering dicoba, tapi gagal. Gagal ya? Namun saat melempar batu, pengunjung harus tetap waspada. Karena belum ada pagar pembatas, para pengunjung rentan terperosok jika terlalu dekat ke tepian saat melempar batu. Dari Ternate, Chandra Irawan dan Chandra, Anyus melaporkan.